Intro Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya ketika kita akan melakukan live streaming di Youtube menggunakan StreamYard Eksekusi terakhir kita setelah kita melakukan langkah-langkah di video-video sebelumnya Baik, yang perlu kita lakukan adalah memastikan ini ya, kita sudah memilih channel Youtube-nya, yaitu channel Youtube Aspal Edu Kemudian ini adalah videonya private, apakah kita mau mengeditnya menjadi public atau list? Silahkan, kalau di sini saya tetap akan mempublikasikannya sebagai private Kemudian di edit, ini juga sama ya Kemudian setelah kita memastikannya sebagai statusnya sebagai private Kita tinggal mengeksekusi ya, mengeksekusi merekam broadcast ini, merekam siaran ini ya Caranya itu dengan cara go live, kita klik ya, go live Nah Bapak dan Ibu, ini sudah live kita ya, sudah ada detiknya ya Sudah detiknya, kemudian kita juga bisa berbagi kepada orang lain Di mana berbaginya itu apa? Yaitu berbaginya itu, link Youtube-nya itu yang mana? Yang ingin dibagikan Link Youtube yang ingin dibagikan yaitu di sini ya Di sini ya, kita view on Youtube View on Youtube Ini yang bisa dibagikan, namun kalau mau dibagikan seperti ini Kita sebaiknya tadi tidak memprivate gitu ya Kemudian kita continue ke Youtube Sebaiknya kita tidak memprivate, bisa dengan unlist gitu ya Atau dengan public Nah ini linknya Ini yang bisa kita bagikan kepada teman kita untuk menonton streaming Channel streaming yang sedang kita lakukan Sekali lagi, untuk mencari link yang bisa dibagikan Link Youtube-nya yaitu di klik yang panah ini Kemudian view on Youtube Kemudian nanti akan ada alamatnya Nah ini seperti ini Bapak dan Ibu Ketika kita sudah melakukan streaming Bapak dan Ibu Ada beberapa hal yang nanti Bapak dan Ibu mungkin harus perhatikan Jadi pasca kita melakukan streaming ini Ada berbagai hal yang harus kita perhatikan Apa itu? Kita coba lihat bersama-sama Kita end broadcast dulu ya Kita end broadcast Tunggu sebentar ya Nah setelah end broadcast ini ya Kita bisa meremove teman kita Meremove karena ini sudah tidak Tidak apa namanya Tidak Tidak diperlukan lagi gitu Karena sekarang saatnya kita ke pasca produksi gitu ya Kita ke return Return to dashboard ya Nah Ini lihat Ada Past broadcast Ke pas broadcast ya Nah disini Bapak dan Ibu Akan mendapati hasil dari kita streaming tadi Yaitu 1 menit 48 detik Nah kita Kalau seandainya ingin Mengedit dulu di Camtasia Atau di Filmora Atau di software editing yang lain Itu silahkan 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 Di download Recordnya ya Silahkan di download Recordnya ya Manakala kita ingin Melakukan editing terhadap video Youtube tadi Karena video Youtube tadi Misalkan tidak terlalu pede Atau ada kesalahan Yang harus di edit Silahkan di download dulu ya Download recording Nah nanti Hasil downloadnya itu Bisa kita Olah kembali Dan katanya Streamyard itu Akan menyimpan 15 hari Maksimal 15 hari Dari semenjak kita menyelesaikan Streaming Ini sudah dimulai Downloadnya Dan sampai selesai Nah kalau sudah selesai seperti ini Selesai sudah Kegiatan streaming kita Link sudah dibagikan Orang sudah menonton Kita juga sudah mendapatkan Hasil Berupa File video yang sudah didownload Jadi semuanya sudah Selesai Nah sekarang Bagian Bapak dan Ibu Untuk melakukan praktiknya Silahkan melakukan praktik Stream Streaming Melakukan streaming Sangat menyenangkan Bapak dan Ibu ya Baik Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa untuk like Dan subscribe channel Asfal Edu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh